Hai dengan mbak siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minum kopi dulu kapal api kopi sejuta umat kopi saya masih hampir habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sebuah tempat dimana tempat ini adalah dimana semua orang itu membutuhkan kenapa membutuhkan salah satunya itu refreshing meskipun warung kecil kopinya kopi kapal api kopi gudi 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 jadi setiap orang pasti membutuhkan tempat membutuhkan waktu membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri kita itu ya untuk beberapa golongan itu entah itu refresh pikiran entah itu membutuhkan hiburan entah itu membutuhkan teman ngobrol gitu ya sepakat ya sepakat jadi saya itu termasuk golongan yang kesekian saya itu megang HP itu di tahun 2000-2001 waktu itu pertama kali HP saya itu Sony Ericsson Sony Ericsson yang mana teksnya running textnya itu ke kanan dan ke kiri itu ke kanan atau ke kiri itu satu-satu din ya satu-satu itu single din dan kalau dapat telepon ketika saya berada di luar kota saya tetap membayar pulsa karena apa istilahnya si roaming itu menguasai waktu itu ini ditelepon tapi tetap boleh tetap bayar aduh aduh beratnya waktu itu tapi menurut saya beratnya waktu itu itu menjadikan nilai-nilai kehidupan kita itu masih kental nilai-nilai kehidupan kita itu masih bener-bener bisa masuk ke dalam kita saya juga mengalami kirim surat nah pak pos kirim surat nah gitu kemudian ketika kita berada di langsung lingkungan tempat kita berada maka bertemu tatap muka kita langsung itu akan lebih komunikasi langsung langsung lebih banyak sekarang perkembangan waktu semakin besar tidak lain tidak bukan karena teknologi salah satu teknologi ini ini bridgingnya terlalu secara jari salah nggak apa-apa ini satu menit lagi nggak apa-apa bridgingnya lumayan banyak ini bridgingnya sangat panjang ini jadi setelah beberapa bridgingnya dari saya ini ya dari mulai tempat ngopi kemudian ngopi pertama kemudian teknologi nah kalau bridging saya adalah endingnya itu adalah bagaimana kita kita memanfaatkan teknologi oh siap-siap ya gitu ya 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 jangan sampai bener-bener kita itu termakan sebagai penikmat saja oh bener-bener bener-bener penikmat saja itu memanfaatkan jangan cuma menikmati ya kalau bisa itu tuh langsung kopi gudinya diseruput dulu kopi kapal apinya saya seruput dulu kalau ngomong masalah teknologi bener ya penanggapan saya ini ngomongin temanya teknologi ya kalau saya lihat kunjungnya itu ya ini ngomongin masalah teknologi ya jadi kalau ngomongin masalah teknologi teknologi digital di untuk untuk orang-orang yang seumuran kita ya kita kamu lagi ya seumuran saya ya perkembangannya itu sangat cepat seumuran saya merasakan mulai dari perubahan komputer dari mulai dos sampai sekarang Windows itu sungguh cepat ya hampir saya tidak mengalami komputer menggunakan dos langsung Windows itu cuma berapa tahun itu lima tahun komputer kita pakai sekitar tahun 89 saya di ini di STM waktu itu pakai tahun sekitar 93 93 97 saya 97 98 pakai itu terus itu dari komputer kalau terlebih lagi-lagi dari sisi telepon genggam dari sisi smartphone yang sampai jelaskan tadi mulai dari ringtonenya yang single single-ponik poliponik sampai ke WAV dan sampai bisa ke recording suara oh iya itu perkembangannya sangat sangat cepat kalau fenomena saat ini yang saya lihat dari teknologi itu ya adalah pergeseran dari teknologi entertainment oh entertainment oke berarti hiburan hiburan ngomong hiburan kalau dari sisi hiburan itu ya terjadi pergeseran penonton dari penonton televisi ke penonton digital entah itu dalam bentuk media sosial YouTube Facebook Twitter tiktok ataupun digital media berbayar seperti Netflix hoax atau banyaklah itu yang paling yang sekarang baru itu WTV WTV itu kerjasamanya Jina sama kebetulan PH nya milik Raffi Ahmad itu itu WTV kira-kira ngomongin terkait pergeseran hiburan tadi korelasinya kemana ini hubungannya kalau saya ini ya kalau ngomong pergeseran hadapan saya ya ketika terjadi pergeseran seperti ini teman-teman ya teman-teman ya ya mungkin seperti kita berdua lah kita berdua ini kita memiliki waktu beberapa waktu luang ya ketika libur refreshing ya bikin konten seperti ini itu namanya memanfaatkan media tadi memanfaatkan teknologi seperti yang saya menjelaskan di awal tadi ya Oke tapi pangsanya lebih kemana ini kayaknya menghibur atau ke ilmu atau ke apa kalau kalau channel ini sendiri ya saya lihat lebih kepada hiburan yang memberikan edukasi tidak hanya asal lucu asal lawak potong video comoh sana comoh sini kok menonton tertawa tapi ada sisi edukasinya oke oke bener nggak kalau-kalau saya melihat ya berusaha mendalami channel ini oke jadi yang saya tangkap adalah selain pergeseran hiburan maka diminta kita wujud jadi netizen terus lah ah bener-bener bener-bener jangan jadi netizen terus let's create something kan gitu ya manfaatkan teknologi kita harus benar-benar bisa jangan mengaliri air yang mengalirkan kan gitu ya tapi minimal itu ada wiso maksudnya memang mengalir kan ya sebagai penonton saja kan gitu kan berarti yang saya tangkap buat arus lah buat riak-riak kecil minimal kalau tidak bisa bikin arus bikin riak-riak kecil dulu seperti kita walaupun penontonnya masih di bawah seribu tapi bikin riak-riak dulu ya oke riaknya apa kira-kira ini tadi ya berusaha saya jelaskan ya jadi tolonglah manfaatkan teknologi yang sudah maju ini jangan hanya untuk rebahan oke yang produktif sing-solutif aja mau produktif ya sing-solutif ini pesan edukasinya ini ya ini oke bisa ditangkap sebelum jauh video podcast hari ini itu saya memakai nah ini microphone double jadi keluarnya double ini tolong diangkat kabelnya nah itu kelihatannya ini microphone double harganya seratus lebih dikit seratus lebih dikit kemudian saya memanjangkan kabelnya dua meter ini saya beli 35 ribu saja nah ini nah ini tambahan ini ya nah ini ada campungannya ini nah 35 ribu saja kemudian ini memakai yang double jadi memakai kabel saja nah dengan biaya yang murah kita itu bisa memaksimalkan sebuah kreasi jadi kreasinya lebih matang kalau podcast itu tidak hanya kayak punya Dedico booster yang didawah ya 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 jadi lewat berapa tidak sampai 100 ribu kita bisa bermanfaatlah untuk orang lain siap gitu ini bukan bukan bermaksud untuk sombong ya ini cuma untuk menekarang bahwa dengan modal kecil pun HP dan modal beberapa rupiah ini kita bisa produktif siap gitu oke kembali ke topik ya jadi kira-kira saya sedikit menyimpulkan dari perbincangan ngobrol ngokop ngopi ngobrol sambil ngobrol eh ngobrol sambil ngopi ngobrol sambil ngopi ngopi sambil ngobrol pagi ini dengan adanya perkembangan teknologi dengan perkembangan teknologi yang pesat jangan hanya menjadi netizen yang terhormat saja kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi itu nih jadi kalau bisa kita sebagai kreator juga ya ada pesan lagi lain eh selain itu ya ya itu oke cukup ya sekali lagi podcast hari ini saya rekod memakai video rekodnya itu bawaan bukan bawaan asli dari Oppo HPnya Oppo HPnya Oppo A5 2020 kemudian kameranya open kamera kamera MX aplikasi ya aplikasinya karena apa kalau memakai kamera bawaan Oppo itu tidak kompatibel dengan mic ini nggak bisa jadi harus memakai kamera ini contoh untuk berkreasi secara minimalis betul betul itu itu saja cukup ya terima kasih ya cukup oke cukup saja sedikit ngobrolan ngokop pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mari kita minum lagi kopi kita kapal api good day good day peace